hai oke sesuai permintaan dari sampaian kemarin ada yang suruh review mokas Oke kali ini aku ada di showroom lima motor ke diri nih nah ini ada deretan-deretan Matic 160 ya Matic 160 155 dafario untuk harga termurahnya disini di 7500000 bisa nego 7500000 dapat enggak metik tapi nah dapet ini Revo dapat Revo ya di 7500000 dapat Revo ini bisa nego kondisi masih jauh siap kerja ini motor tempur Revo Revo nya 2016 7,5 ini harganya Mas Bro ya plat ag kediri 25 sampai 2026 untuk deretan metik-metiknya ada di depan ya ini di showroom lima motor kemarin ada yang request harga air-rock untuk air-rock nya ada saya satu Mas Bro tuh ada cuma satu warnanya hitam untuk masih di Hai di samping orang ada cek unit Masian nah tuh warna hitam ada n-mac air-rock ada periku ada seon ya tuh ntar kita review ntar aja ya untuk air-rock nya ya masih dilihat-lihat orang soalnya kita lihat-lihat motor ini eh metiknya disini metik sini ya Nah ada PCX tuh PCG ini kemarin ya belum laku untuk PCG nya PCG nya ini PCG ABS ya tahunnya 2022 harganya di 30.500.000 bisa nego warganya Mas Bro warna hitam kemudian di sampingnya lagi ada lagi nih n-max tuh n-mac nya tahunnya 2022 harganya di 28 juta 28 juta bisa nego warna merah favorit ya ini tipe yang connected ya tipe yang tinggi tipe yang connected bukan tipe standar tuh untuk banduannya tebel sekitar 70% ya dan ini masih full ori semua bodi-bodi nggak ada yang lacet parah tapi ini mulus ya mulus ada berat-berat dikit halus mungkin di stapler itu udah wajar ya kemudian disini ada lagi PCG PCG nya ini PCG 2021 tipenya standar CPS PCG 2021 harganya di 28.500.000 bisa nego kemudian ada lagi vario ESS SP warna putih warna cakep ini paling dicari ya kalau di diner motor baru itu paling dicari kalau indian itu pasti satu bulanan tapi kalau disini tuh ready ini ada bekasnya harganya di 21 juta tahunnya tahunnya 2022 warna putih dan disamping lagi ada vario CBS tahunnya 2022 harganya di 20.800.000 warna merah oke nah kita ke belakang ya cari aerox aerox mas bro nah ini aeroxnya sudah murah ya aerox 2021 harganya di 23 jutaan 23.500.000 kondisi ini rumah yang bagus ya untuk aeroxnya ban-ban masih tebel kondisi ini mungkin barat-barat harus ya bisa di kompon itu hilang warna warna hitam disini nah kemudian ada lagi nmax 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 ini 2016 harganya di 20.500.000 nah bisa nego nah kemudian ada ini frigo frigo warna putih ya plat hidup bulan 10-2024 ini tuh ini frigo nya harganya di 13.500.000 ya nah kalau yang seion ini itu masih dilihat orang mas bro dilihat orang tapi harganya di 8.500.000 ya 2014 untuk nyaman akhir ada disitu ya nyaman akhir disitu harganya di 13.500.000 tahunnya 2021 oke yang mau lihat silahkan ke sini ya leni motor tinalan nah ini ada CP 150 ya CP 150 R ini tahunnya 2015 harganya di 14 juta setengah kemudian disamping ada yang tahun 2020 ya lebih mudah eh ya 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 lebih mudah ini yang tipe Street Fire kalau tidak masalah ini ya CP 150 2020 harganya 18 juta 500 kondisi strip ya mulus tinggal pakai no PR PR ini mas bro wes tidak ada PR Oke kemudian lanjut ada NVA motor favorit NVA NVA nya tahunnya 2016 2016 mas bro 2016 harganya di 13.500.000 lat hidup sampai 2026 paceknya sampai bulan empat ini ya baru hair ini oke kemudian nih emakingnya tahunnya 2023 tahun 2023 harganya di 24 juta mas bro ya tahun 2023 harganya di 24 juta warna kayak gini racing blue warna favorit game mas bro wes dianteng poli kondisi mulus jika ada minus di Westa cek tadi Westa inspeksi was mantap kondisinya was just gantus sih ya hadganya segitu daripada beli baru ya kondisi ini masih joss jalanin cuma 4000 masih 4000 jalannya mas bro band-band ini tebal pol masih oli bawaan nah ini tadi sudah dibahas kemudian lanjut ada vario 50 ya udah vario cps 2000nya 23 ya 2023 harganya di 22 juta 22 juta nego ada scoopy scoopy tahunnya 2019 warna merahnya tuh merahnya merah favorit ya tuh pelat-pelat 10-2027 kondisi istimewa mantap nih kedua unit ini kondisi tempat ini jalannya masih 2000 ini jalan masih 2000 ya kalau nggak percaya kita lihat tuh dua puluh ribuan eh soh dua puluh ribu mas bro dua puluh ribu dua ribu jalanin masih 2000 ya terus pokoknya mantap joss gantus tenang oleh Oke dan disamping lagi ada lagi Beat Street ya untuk Bistreetnya ini tahunnya 2021 AM rendah juga Yang minat Bistreetnya ini ya Harganya Rp17.500.000 Ya Rp2.500.000.000 lah dari baru Terima Kondisinya Pada depan Ini tebal pol Ya memang Honda itu harga jualnya tinggi Masih tinggi untuk Honda Kalau saman yang mau jual ke sini silahkan Di hargai tinggi juga Di samping lagi ada Bit 2021 ini 2021 warganya di Rp16.000.000 Ini bit yang tipe ISS Warna Dark Blue sama Silver Untuk valok-valoknya Bannya masih tebal pol Yang mau cari silahkan Ini depannya ada vario lagi Tapi tahunnya 2022 2022 ya 2022 harganya 20,8 Yang ini Vario warna putih SIP ISS SP ya Harganya di 21 tahunnya 2022 PCI-nya Tadi Harganya di 28,5 ya Tahunnya 2021 Ada motorsport Barangkali minat Motorsportnya Mas Bro Ada CBR CBR Ini warna merah ya Kalau disana Repsol Ada CBR Repsol Tahunnya 2016 Harganya 18 juta Kemudian di samping ada GXX 2017 Harganya 17,5 Dan di samping lagi ada R15 versi 3 Versi 3 ini Tahunnya 2017 Harganya di 22 juta Ini kondisinya seperti ini Lumayan mulus Minus sepion Sepionnya kok gak ada ya Sepionnya nanti minta ya Minta dikasih sepion Tuh Kemudian yang terakhir ada CBR Ini CBR-nya Tahunnya 2017 Harganya di 19 juta Nah 19 juta Dapat CBR Tahun 2017 Warna merah Ini warna racing Warna racing-nya Honda Kayak gini ya Racing red Cakep Oke Jadi segini dulu aja Review dari saya Jika ada salah kata Saya maaf Akhir kata Saya Fokus Afiko Untuk diri dulu Sampai jumpa Di video berikutnya Yang belum subscribe Silahkan subscribe Biar tidak ketinggalan info Terbaru dari saya Oke Ini ada M-making Belum laku ya Murah banget ini Harga jualnya masih tinggi Warna racing blue Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya